Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tempat yang penuh barokah Dimana anak-anak Belajar menghafal Al-Quran disini Sebagaimana biasa pada setiap kunjungan kita Di program Jejak Hafid Indonesia ini Kita akan mencoba Bincang-bincang dengan salah seorang anak yang hebat Kita akan bincang-bincang dengan seorang santri penghafal Al-Quran Tentang bagaimana kehidupannya Apa kata orang tuanya Apa kata teman-temannya Apa kata gurunya tentang dirinya Sekarang kita telah sampai disini Dan langsung saja kita ketemu dengan santri yang akan kita jumpai nanti Ikuti kami Tetap di Jejak Hafid Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setengah Jus Berarti lima lembar Lima lembar Abang siapa namanya Faiz Faiz Berapa Satu setengah Lima setengah Ada yang enam Ada yang enam Abang berapa Siapa namanya Rafi Tapi bukan Rafi amat ya Berapa Setengah Jus juga Masya Allah Ada yang lima Siapa bang namanya Berapa Lima Jus Lima Jus Abang berapa Empat Jus Abang berapa Delapan Jus Delapan Jus Masya Allah Masya Allah Siapa namanya bang Rifatul Azri Rifatul Azri Berapa tadi hafalannya Delapan Jus Ada yang sembilan Berarti Rifat yang Paling banyak hafalannya ya Masya Allah Buya yakin ini Kerja keras Belajar yang sungguh-sungguh Tentunya niatnya ikhlas ya Untuk belajar itu ya Masya Allah Ini bang Buya bawa dulu Apa Bang Rifat kesana Kita bincang-bincang dulu ya Iya bang Ya Kita bincang-bincang dulu Mungkin sekitar pengalaman Menghafal Al-Quran di Mahat Tafid Al-Quran Muhammad bin Abdullah ini Ya Baik kita kesana ya Ya bang Baik tinggal dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pemirsa Tadi kita telah Ketemu ya Dengan Santri-santri Penghafal Al-Quran Di Mahat Tafid Al-Quran Muhammad bin Abdullah ini Kita Sudah ketemu nih ya Sudah ketemu ya Sudah ketemu dengan Seorang santri yang hebat Kita mau bawa bincang-bincang Kita mau ngomong-ngomong ini Tentang Keseharian beliau Belajar Menghafal Al-Quran Di Mahat Tafid Al-Quran Muhammad bin Abdullah ini Kita sapa saja Bang Rifat Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabarnya bang Alhamdulillah baik Baik ya Alhamdulillah Tadi Bu ya dengar tadi Ya Bahwa Bang Rifat ini Bang Rifat Azri Pasya Ya Adalah santri yang Memiliki Hafalan yang terbanyak Disini Ya Dari Ketemu dengan Teman-teman tadi Termasuk dari Ustadz Fadil Dari infonya Coba Bu ya Mau kenalan dulu nih Mungkin Pemirsa Kau muslimin Yang di rumah Mau dengar nih Cerita tentang Profil Dan Keseharian Bang Rifat Silahkan Perkenalkan Nama Ana Rifatul Azri Pasya Asal dari Deli Tua Kelahiran di Medan Tanggal 13 September 2006 Masya Allah Jadi sudah berapa lama nih Mulai ngafal nih bang Sudah Semenjak 4 tahun Sejak 4 tahun Sudah mulai menghafal Sudah Disini Sudah berapa lama Disini Baru 1,5 bulan Pemirsa Bayangkan ya Satu setengah bulan Bang Rifat ini sudah punya hafalan Sebanyak 8 8 8 Masya Allah Bang Coba nih Bu ya mau dengar nih Memilih Belajar menghafal Al-Quran Ya Yang sekarang Sedang ditekuni Ini Kemauan sendiri Paksaan Dari orang tua Atau sekedar Ikut-ikut teman Kemauan sendiri Gimana tuh kok bisa mau tuh Menghafal Al-Quran Kenapa kok mau Menghafal Al-Quran Karena Setiap Mumin itu Diwajibkan untuk Menuntut ilmu Salah satunya Menuntut ilmu Al-Quran Apa tuh artinya Baik kalian adalah Yang mempelajari Al-Quran Dan mengajarinya lagi Masya Allah Masya Allah Jadi kalau kita menghafal Al-Quran Ada pahala yang Allah berikan kepada kita Itu makanya kita Mau menghafal Al-Quran Jadi di dalam Ketika memutuskan ya Belajar disini Itu atas kemauan sendiri Ya kan Kalau Ayah bunda di rumah Gimana tuh Kalau ayah bunda setuju Setuju Apa respon mereka itu Bilang setuju gitu Bahagia Masya Allah Umpak apa begini Udah lah nak Kalau kau memilih ini Belajar Al-Quran Menghafal Al-Quran Ini adalah sebagai Pilihan yang terbaik Maka silahkan Atau ada Udah pergi sana Enggak Bahagia Bahagia Memang diberi dukungan penuh Dari ayah bunda di rumah Untuk menghafal Al-Quran Selama menghafal disini Apa itu kesannya itu Kesan Suka dukanya gitu Karena kata orang kan Buya kunjungan ke beberapa tempat Itu Gembira sih Karena mendapatkan janji pahala Tapi kan memang Tidak semudah itu Nghafal Al-Quran Iya Itu bagaimana Kalau pengalaman Bang Rifat itu Selama menghafal disini Itu bagaimana Karena memang Sebelum dari sini Memang udah pernah Belajar di pondok pesantren lain Cuman masuk kesini Ingin memperbaiki Hapalan yang Masih Berantakan Karena disini Pake metode mutkin Masya Allah Metode mutkin Insya Allah Nah masuk disini Insya Allah Hapalan anak mutkin Masya Allah Apa Apa kira-kira Ada gak tantangan Atau Sesuatu yang Berat ketika kita Menghafal Quran itu Oh banyak Banyak sekali Apa itu contohnya Contohnya Ketika kita menemukan Pergaulan yang salah Ya otomatis Lupa itu semua Contohnya Kayak Gak sama gitu Gak sefrekuensi Kita maunya gini Dia maunya beda Kalau Duka yang Atau Tantangan lah ya Atau Sesuatu yang Sangat berat Belajar menghafalis itu apa Disitu ya Kayak gitu lah Apa Pelajarinya itu Kadang Gak diamalkan Kadang diamalkan Mungkin Pernah gak gini Nghafal Tapi kok Berat tuh Dapatnya gitu Iya pernah Pernah ya Berarti Sulit menghafal Termasuk bahagian Daripada tantangan Atau Ya tantangan belajar Jenuh pernah gak Kira-kira jenuh Jenuh pernah Pernah jenuh Rasanya udahlah Gak menghafal lagi dah Hampir nyerah Hampir menyerah Begitu ya bang Masya Allah Tuh pemirsa ini Memang Kita lihat Memang Seperti itulah keadaannya Ya Tetapi dibalik Kesulitan itu semua Ada kemudahan Yang Allah berikan Kepada kita Sampai nangis gak bang Kira-kira Pernah Pernah nangis ya Masya Allah Itu kenapa nangisnya Karena Gak apa-apa Tiba-tiba pas Mau pindah hafalan Yang mau dibaca ini Sama-sama sekali Gak lancar Gak lancar Setelah itu Apa yang dilakukan Hampir menyerah Hampir menyerah Baru coba lagi Balik ke santren Insya Allah Ada niat gitu Mau merubah Menjadi lebih baik lagi Jadi pernah nangis Disebabkan karena Sulitnya mendapat Hafalan baru mungkin ya Begitu ya Bisa jadi mungkin Sulitnya memuroja Hafalan yang sudah Kita dapati Atau ada masalah lain gak Kira-kira Karena memang dulu Niat hafalnya itu Cuma biar selesai aja Ternyata gak tau Kalau merujak itu Lebih susah Daripada menghafal Masya Allah Oke baik Kalau Guru ya Selama Bang Rifat Belajar disini Itu Siapa yang Yang kira-kira Paling Memiliki Peran yang besar Di dalam Memotivasi Guru yang langsung Mentasmi Guru yang selalu Memberikan perhatian Khususus Gitu Ada gak kira-kira Oh ada Siapa tuh Ustadz apa ya Ustadz Muhammad Fadil Sekaligus Mujer disini Masya Allah Nanti kita bincang ya Bu ya mau tau itu Ceritanya Dimana itu Ustadz Fadil Memberikan Motivasi Kepada Bang Rifat Untuk Hingga akhirnya Tetap Memutuskan Belajar Melanjutkan Hafalan Baik Kalau Selama disini Selama disini Selama disini Waktu belajar Bang Rifat itu Jam berapa saja Oh Kalau disini ya Habis subuh Sudah mulai Kemudian Kemudian Jam setengah sembilan Jam setengah sembilan Baru Setelah zuhur Setelah zuhur Baru malam Malam ya Tadi ada Bu ya dengar tadi Bahwa Murojaah itu Ternyata lebih Susah Sulit ya Dibandingkan Dengan mendapatkan Hafalan baru Nah Waktunya kapan itu Atau memang ada Ditetapkan di Mahat Waktu Murojaah itu Jam segini Sampai jam segini Ada ditetapkan di Mahat Itu biasanya jam berapa Kalau Biasanya Di setengah sembilan Jam setengah sembilan Setengah sembilan Itu kan belajar formal Ya Di jam formal Nah Kalau Murojaah yang sifatnya Pribadi Ada enggak Ada Murojaah pribadi Di situ juga Kalau satu hari Dalam jumlah hafalan Yang sekarang ini Bang Rifat itu Murojaah pribadi Berapa Berapa lembar Atau berapa jus Atau selesai semua Minimal satu atau dua jus Minimal satu atau dua jus Sehingga Dalam Kalau Tadi hafalan Lapan jus Yang diperoleh Apa Kau muslimin Diperoleh Dalam waktu Satu bulan setengah Ya Berarti Dalam waktu Lapan hari Begitu ya Ya Itu Paling apa Paling lambat Lapan hari Ini Bang Rifat sudah bisa Memurojaah semua hafalannya Masya Allah Masya Allah Nah Selain memurojaah ya Atau ada cara lain ya Mungkin di beberapa Pengalaman teman-teman ya Yang Buya pernah kunjungi Di beberapa Mata Mereka Melakukan Murojaah itu Ada yang Secara pribadi Ambil mushaf Baca Atau mereka Memperbanyak Jadi Memurojaah hafalan itu Dalam sholat Atau menyelesaikan Semua hafalannya Di dalam sholat Contohnya Sholat-sholat Sunnah Atau sholat tahajud Itu Bang Rifat Lakukan itu gak Kira-kira Dilakukan Dilakukan ya Di dalam sholat tahajud Atau di mana Di dalam sholat tahajud Juga Duhah juga Salam sholat duha Berarti Mahat ini Mahat ini Mengajari Apa Kau muslimin ya Mahat ini Mengajari Para santrinya Untuk Apa ya Untuk Tidak saja Menghafal Quran Ya Tidak saja Menghafal Quran Tapi Mengajarkan santri Untuk Taat dalam ibadah Karena seperti yang disebut Oleh Bang Rifat tadi Bahwa Kemaksiatan yang dilakukan Atau ketidaktaatan kita Kepada ibadah Itu bisa mengganggu Hafalan Hafalan kita Nah Setelah Memurojaah Ada yang ditetapkan oleh sekolah Ada memurojaah pribadi Baik dengan menghafal Dengan membaca Mushaf Atau Bilgaib Ya Menghafal dengan hafalan Memurojaah dengan hafalan Atau dengan sholat Apa yang Bang Rifat Rasakan pengaruh Atau manfaatnya Manfaatnya ya Bisa terulang dengan Bagus Dengan baik ya Dengan lancar Ini kayaknya Nanti Buya Apa Kita Ambil beberapa Contoh ya Ya Boleh ya Boleh Nanti kita akan tunggu Tapi ini Bincang-bincang Ayah bundanya tinggal dimana Oh Kalau Ayah ada disini Ada disini Berarti Rumah ayah Tidak jauh dari pesantren Lumayan jauh Karena Buya mau ketemu juga Dengan ayah Ketemu sama ayah Mau bincang-bincang juga Oh boleh Kalau ayahnya ada disini Boleh dong kita kunjung ya Oh boleh Baik kita Kesana sekarang Pemirsa Tadi Rifat Mengajak Buya Ketemu dengan Ayahnya Ayah yang beliau cintai Dan Sekarang Kita sudah bersama Ayah Rifat Bapak Indra Pahlawan Bagaimana Pak kabarnya Sehat Alhamdulillah Masya Allah Bagaimana Sehat Alhamdulillah Keluarga bagaimana Pak Keluarga di rumah Bundanya Kakaknya Adiknya Kakaknya Kuliah Adiknya Di Sekolah Usman bin Afan Masya Allah Jadi Tadi kami sudah bincang-bincang nih Dengan Rifat Tentang Belajarnya disini Dan Ini bahagian kita Ini lagi nih Bincang-bincang Tentang Rifat Kalau Ini kami ya Mungkin Pemirsa di rumah Pemirsa Jejak Afid Indonesia Mau kenalan juga nih Dengan Profil Rifat Menurut Pandangan keluarga Bagaimana kira-kira Masa kecil Rifat Di rumah Kalau Rifat sih Dari kecilnya itu Mungkin Sama seperti Anak-anak biasa Ya Permain Anaknya Ya Banyak teman juga Dan Dari kecil itu Dia Hobinya itu Main bola Masya Allah Makanya Salah satu Ini ya Salah satu Hobinya Sampai Sampai sekarang Sampai sekarang Tapi Dari dia SD Itu Saya Kebetulan Kepinginnya itu Dia SMP-nya itu Masuk Pondo Gitu Jadi dari Dia mulai Kebetulan Masuk SD-nya pun Saya arahkan ke Min Jadi ada Belajar-belajar Agamanya Sampai dia Mau Tamat dari SD Saya udah mulai Perkenalkan ke dia Gitu Jadi waktu itu Ada Apa ini yang diperkenalkan Tentang Pondok Tentang Pondok Pesantrean Ada adik sepupu Di Istabat Waktu itu Jadi kita coba Ajak dia main Kesana Ke tempatnya Pondoknya Ustadz Nurdin Bukhari Di Sabil Muminin Jadi Kita ajak Kesana main Kita kenalkan Inilah Pondok Gitu Gitu Asal Ada kajian-kajian Alhamdulillah Saya bawa dia Gitu Baik Pak Indra Rifat tadi Sudah memperkenalkan Bahwa beliau Sudah Satu bulan setengah Di sini Tapi memang Punya hafalan yang Katanya Cukup bagus Paling banyak Di antara Para santri Alhamdulillah Itu ketika Bapak Ketika dia Memutuskan Belajar di sini Apakah Itu datang Dari kemauan Rifat sendiri Atau memang ada Dorongan Atau paksaan Dari orang tua Kalau kemauan Sebenarnya kemauan Dia sendiri Karena Dia kepengennya Juga Gitu Tamat dari Pondok Kemarin Masuk Pondok Lagi Cuman Dia pengennya Itu yang Muridnya Gak banyak Kata dia Jadi dia bisa Lebih fokus Belajarnya Alhamdulillah Allah Pertemukan saya Dengan Ustadz Fadli Mudir Kemarin itu Ada testing juga Alhamdulillah Diterima di sini Setelah diterima Apa yang Yang Selama satu bulan Setengah ini Bapak berikan Kepada Rifat Motivasi Dorongan Atau Sekedar Ya sudah Rifat Karena ini kemauan Kamu Ya sudah Kamu belajar Ya Mungkin Lebih ke apa Saya penekanannya Lebih ke Dimana Waktu pertama kali Dia Saya perkenalkan Dengan Dunia Pondok Bahasanya Kamu ini Saya titipkan Di jalan Allah Saya bilang Jadi Niat dari awal itu Bismillah Niat karena Allah Gitu Jadi Kembali kita ajak dia Untuk kembalikan niat itu Jadi bukan karena Dunia insya Allah Masya Allah Itulah Dorongan ya Dorongan orang tua Terhadap pendidikan anak Dan memang Begitu seharusnya Ketika itu Datang dari Kemauan anak Orang tua Men support Memberikan motivasi Mempertahankan Merawat motivasi Mungkin berdoa ya Pak Berdoa Untuk agar Rifat itu berhasil Dalam menghafal Al-Quran Insya Allah Yang Bapak dengar Apa tuh Keluhan Ada gak Keluhan Atau Apa yang menjadi Tantangan Problem Yang dihadapi oleh Rifat selama belajar Di sini Bapak dengar gak Kalau Masalah sendiri Dia gak ada Cerita masalah Dia justru Di sini Dia lebih Semangat Semangat belajar Semangat Karena di sini Teman-temannya juga Mendukung dia juga Gitu kan Om Pak Dan guru-guru juga Ustadz Membantu dia Gitu Untuk lebih Fokus ke Belajarnya itu tadi Rifat sekarang ini Masuk dalam kategori Anak-anak Yang punya hafalan Yang baik Punya hafalan Yang terbanyak Di antara santri Yang lain Itu bagaimana Terperasaan Bapak Alhamdulillah Kembali saya bersyukur Kepada Allah Mudah-mudahan Dengan apa Yang Allah berikan Kepada Rifat Ini Bisa dia jaga Dan bisa Bisa istiqomah Di situ Karena Beliau nanti Harapannya Bisa Melanjutkan Tongkat estapet Dari para guru-gurunya Masya Allah Untuk Bisa Mengemban amanah Dari Allah ini Memegang Agama yang hak ini Untuk Kembali ke masyarakat Insya Allah Pak Indra ya Gak banyak orang Orang tua Yang seperti Bapak Artinya Orang tua yang Ikut memberikan Dukungan terhadap Keberhasilan Belajar Menghafal Quran Dan juga Tidak banyak Anak-anak Seperti Rifat ini Anak-anak Yang memang Memilih Menghafal Quran Sebagai jalan Dalam hidupnya Bapak punya pesan gak Yang bisa disampaikan Kepada pemirsa di rumah Pesan Dan keluarga kita Untuk kembali Ke jalan Allah Baik Kembali kepada Al-Quran Dan sunnah Sesuai dengan Pemahaman para sahabat Insya Allah Ini Rifat Di samping Bapak Saya mau Atau mungkin Pemirsa juga Ingin mendengar Apa yang Ingin Bapak Sampaikan kepada Rifat Berupa harapan Untuk Keluarga Atau untuk Masa depannya Kalau untuk Buat Rifat sendiri Saya sih Berharapnya Dia itu Menjadi Anak yang baik Anak yang soleh Buat Diri dia Mudah-mudahan Dia bisa mencapai Apa yang dia cita-citakan Insya Allah Dan harapannya juga Pondok ini Yang sudah Membesarkan Rifat Kalaupun nanti Suatu saat Allah izinkan Rifat bisa tamat Dari sini Jangan pernah Lupakan itu Guru-guru Teman-teman Dan setelah Kembali nanti Ke masyarakat Bisa mengabdikan Apa yang didapat Dari para ustad Dan dari Apa yang didapatkan Di Pondok Insya Allah Terima kasih Pak Indra Sudah Meluangkan waktu Bincang-bincang Pemirsa Kita tadi telah Bincang-bincang Dengan Pak Indra Pahlawan Ayahnya Rifat Banyak hal yang bisa Kita Dapati Dan begitulah Harapan dan doa Orang tua Agar anaknya Menjadi Anak yang hebat Berguna Untuk agama Dan bangsa Selanjutnya Kita nanti Akan Ketemu Bincang-bincang Juga dengan Salah seorang Guru Rifat Yang katanya Seorang guru Yang memiliki Pengaruh besar Di dalam Keberhasilan beliau Menghafal Al-Quran Untuk itu tetap di Jajah Afid Indonesia Ya Orang Bang Ripatnya itu Orangnya baik Pintar Dalam menghafal itu Kadang Dia Senang Dalam menghafal Orangnya itu Suka meraja Gitu Dalam Biasrama itu Orangnya Kadang mau Bercanda Kadang mau Agak-agak marah Gitu Kalau Misalnya Waktu aja Suaranya itu Agak mantap Gitu Cantik Ya Ada banyak Yang ganggumi Orang yang Dalam suaranya itu Orang Bang Ripat Orangnya itu Baik Dalam menghafal Cepat Nangkapnya Menghafal Dan Meraja pun Adanya Bagus Hanti Ya Bang Ripat itu Orangnya Baik Suka bercanda Masya Allah Hapalannya pun Kuat Mutkin Dan kami itu Suka Biasanya pas Malam hari itu Kami Dudur sama Di masjid Kami Membersihkan masjid Menghafal Bersama Bang Ripat Suka bercanda juga Beliau Jago juga Dalam bermain bola Dan beliau Hobinya Bermain bola Pemirsa Hari ini kita Ketemu dengan Ustadz Fadli Muhammad Fadli Guru sekaligus Mudir Di Mahatafid Al-Quran Muhammad bin Abdullah ini Katanya Kata Bang Rifat tadi Ustadz ini Ustadz Muhammad Fadli ini adalah Ustadz yang Memiliki jasa besar Dalam Pembentukan Karakter dan Prestasi beliau Di dalam Menghafal Langsung saja ya Kita Ngomong-ngomong Dengan Ustadz Muhammad Fadli Tentang Rifat Bagaimana kabar ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Ketemu Dengan Antum Dengan anak Anak disini Masya Allah Ini Tadi kita udah ngomong-ngomong Dengan Rifat ya Tentang Kondisi Belajar dia Dan Katanya sih Ustadz ini Termasuk guru yang Apa Punya pengaruh besar Dalam Belajarnya Tapi boleh Cerita dulu Tentang Bagaimana Keseharian Rifat Di dalam belajar Begini Buya Dan para Komirsa Jadi Semester lalu Kita melakukan Seleksi Penerimaan santri Kebetulan Pesantren Muhammad Bin Abdullah Ini adalah Pesantren Gratis Yang mana Untuk Anak-anak Berprestasi Tapi Dari Anak yang Kurang mampu Dari segi ekonomi Masya Allah Kita seleksi Dan Alhamdulillah Salah satu yang lulus Adalah Rifat Nah Beliau ini Termasuk Santri Bagi saya Yang berprestasi Karena Ketika Di uji Coba hafalan Masya Allah Cepat Nangkapnya Cepat Cepat hafalannya Memang Hafalan beliau Sudah ada sebelum masuk Tapi kita ulang lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Satu bulan setengah Beliau masuk disini Saya uji lagi Hafalan ulang lagi Setelah saya Lapan jenis Masya Allah Masya Allah Jadi juga pernah kita tes Hafal sebanyak-banyaknya Mau itu Al-Quran Mau itu Hadis Dan tak ada Satu huruf pun Yang terlewat Ustaz pernah hitung Gak kira-kira Kalau Umpamanya gini ya Di beberapa Mahat yang lain Itu ada ukuran ya Contoh Satu hari Dapat satu lembar Atau Rata-rata Kemampuan dia menghafal itu Satu jam Satu lembar Atau setengah jam Satu lembar Ustaz pernah hitung gak Kira-kira Kemampuan Rifat Dalam menghafal Karena begitu cepat ya Satu bulan setengah Beliau sudah mendapatkan Delapan jus Jadi Ibu ya Kita pernah Nguji hafalan dia Istilahnya saya ngerjain Rifat coba tulis Salah satunya di hadis Coba tulis hadis Yang pendek dulu Begitu dia siap nulis Langsung setor Saya kaget Kok bisa Oh itu masih pendek Gampang itu Coba yang lebih panjang Dia tes tulis Artinya dia tulis Selesai langsung setor Saya kaget Antum udah hafal hadis ini Atau belum sebetulnya Sebelum kesini Belum ada ustaz Tes lagi yang lebih panjang Dan bisa juga Itu hadis Kalau Al-Quran Itu juga Al-Quran Masya Allah Masya Allah Cepat Cepat Bu ya Kemarin kan ketika Di uji pertama kali Masuk ke pesantren Ada ujiannya Rifat ya Nah kita kasih waktu Cuman beberapa menit Dia hafal 10 menit ya Anak kasih waktu Cuman 10 menit Bu ya Yang tidak pernah dihafalnya 10 menit Dapat satu halaman Itu prestasi belajar Kalau seandainya Mu'amalahnya bagaimana Mu'amalah dengan guru-guru Dengan teman-teman yang lain Gimana Mu'amalahnya juga Alhamdulillah Dengan kawan-kawannya Juga bagus Karena ketika Tahap seleksi itu Izin saya ceritakan sedikit Ketika kita Menyeleksi Santri baru itu Bu ya Yang paling kita utamakan Adalah akhlak dan adabnya Masya Allah Jadi kemarin pernah juga Kita seleksi calon santri baru Sudah hafal 27 Jus Bu ya Tapi gak kita luluskan Pertimbangannya? Pertimbangan kita yang paling utama Nomor satu disini adalah Akhlak dan adab Masya Allah Baru yang nomor dua Hafalan Dan beliau Memiliki keduanya Punya kemampuan belajar Hafalan yang bagus Dan memiliki Akhlak Dan adab Yang baik Terakhir Apa pesan-pesan Ustaz Untuk Rifat? Pesan kami Untuk Rifat Adalah Seperti bagaimana Sebagaimana Pesan orang tuanya Dan juga Ustaz-ustaz kita Yaitu Lanjutkan Estafet Dakwah ke depan Karena beliau ini Memiliki Potensi Menghafal Dan juga Belajar yang besar Beliau ini mudah Menangkap Dan kami Harapan kami juga Memang Rifat Kita persiapkan Untuk Berangkat Insya Allah Ke Madinah Insya Allah Insya Allah Terima kasih Ketemu Antum Senang Ketemu anak-anak juga Saya senang Mudah-mudahan Mata fit Al-Quran Muhammad bin Abdullah ini Bisa berkembang Amin Dan menghasilkan Para penghafal Al-Quran Yang baik Amin Mudkin insya Allah Insya Allah Warga Allah Fik Pemirsa Kita telah bincang Dengan Ustadz Muhammad Fadli Guru Sekaligus Mudir Di Mahat Tafiz Al-Quran Ini Kita akan Selanjutnya Kita akan Mendengarkan nanti Tilawah dari Rifat Dan kita akan Uji Hafalannya Sebagaimana disebutkan Oleh Ustadz Muhammad Fadli tadi Hafalannya bagus Sekali Hafalannya Mungkin Jangan kemana-mana Tetap di Jejak Hafid Indonesia Pemirsa Tadi kita telah Sampaikan Bahwa Kita akan Ketemu dengan Rifat Untuk Uji Hafalan Dan kita akan Mendengarkan Tilawahnya Langsung saja Ustadz Muhammad Fadli Sampaikan Kira-kira Apa yang Mau diuji Ustaz Ustaz Azhubillah Al-Shaytan Al-Rajim Am hasibatum Al-Tadakhulul Jannah A'udhu Billahi Minash Shaytan Rajim Am hasibatum An tadahulul Jannah Walama Yatikum Mathalul Al-Ladine Khalawu Min Qabrikum Khalawu Min Qabrikum Masatthum Al-Bas 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 Masatthum Al-Bas 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 Zulzilu Hatta Masya Allah ya Bacanya bagus sekali ya Tadi yang dibaca tadi itu Juz berapa tadi? Juz 2 Baik Lanjut Soal kedua Allahu aliyyul ladina amanu A'udhu billahi minasyayatanir rajim Allahu aliyyul ladina amanu Yukhrijuhum minazulumati ilan nur Walladina kafaru awliya'uhum uttagutu yukhrijuhunahum Yukhrijuhunahum minan nuri ila ghulumat Ula'ika ashabun narihum fiha khalidun Masya Allah Itu tadi Juz berapa tadi? Juz 3 Juz 3 Surah Al-Baqarah Baik Masya Allah Silahkan start Matalul ladina yunfiquna amwalahum A'udhu billahi minasyayatanir rajim Matalul ladina yunfiquna amwalahum Fi sabidillahi kamata lihabbah Kamata lihabbatin ambatat Sab'asana bila fi kulli sumbulatin Miatu habbah Wallahu yudha'ifu limen yashak Wallahu wasi'un adim Masya Allah Itu tadi surah apa itu bang? Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Juz 3 Juz 3 Ini detik-detik terakhir nih Buya nih ya Bagian Buya sekarang ya Kamar salna fikum A'udhu billahi minasyayatanir rajim Kama a'usalna fikum Rasulam minkum Yatluu alaykum ayatina Yatluu alaykum ayatina Wa yuzakikum Wa yuallimukum Alkitab wal hikmah Wa yuallimukum Alkitab wal hikmah Wa yuallimukum Ma lam takunu ta'alamun Masya Allah Ini Juz? Dua Juz 2 Surah Al-Baqarah Baik selanjutnya nih ya bang Kuntumu khaira ummah A'udhu billahi minasyayatanir rajim Kuntum khaira ummatin Ukhrijat linnasi Ta'muruna bilma'ruf Ta'muruna bilma'rufi Wa tanhawna'anilmukari Wa tu'minuna billah Walau amana ahlul kitab Bila kana khairan lahum Minhumul mu'minuna Wa akhtaruhumul fasiqun Juz? Empat Surah Al-Imran Surah Al-Imran Masya Allah Yang terakhir nih dari Buya ya Yang terakhir Lembar pertama Ayat yang paling atas Pada Juz 2 A'udhu billahi minasyayatanir rajim Sayakulussufaha'u minan nasi ma wallahum anqiblatihimul lati Anqiblatihimul lati kanu alaiha Qul lillahi al-masyriq wal-maghrib Yahdi man yashau Ila siratin mustaqim Juz? Dua Juz 2 Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Masya Allah Ustaz Alhamdulillah Kita dengar tadi ya Bacaannya Tilawahnya Bagus sekali ya Alhamdulillah Apa memang ada belajar khusus itu? Jadi Kita sebenarnya Memakai metode MM98 Abiku MM98 Abiku Masya Allah Jadi di metode itu Bu ya Lebih banyak Muroja'ah Daripada setoran baru Karena kan Metodenya Memungkinkan Santri Jadi ada Setoran baru Hanya sekali setoran aja Satu hari Dan Itu minimal Satu halaman Tapi beliau dapat Satu lembar Minimal Ada Ulangan setoran semalam Muroja'ah hafalan baru Muroja'ah hafalan lama Muroja'ah Pribadi Kebanyakan Muroja'ah jadi Beginilah hasilnya Alhamdulillah Kalau untuk Tahsinnya ya Saya juga lihat tadi Bagus sekali itu Tahsin Tajwidnya bagus sekali Fasahahnya itu Apa memang disini ada belajar khusus untuk itu Kita sekaligus Bu ya Begitu Dia nanti kan persiapan hafalan Sekaligus di hadapan gurunya Jadi ketika dia membaca Maka Ada koreksi langsung Disitu koreksi langsung Jika seandainya ada yang salah Iya Masya Allah Baik Pak Mirsa Jejak Afrik Indonesia Kita telah dengarkan tadi Tes hafalan Sekaligus mungkin tilawah Tetapi nanti secara khusus Kita akan dengar Bagaimana tilawah dari Rifat Azrifasa Tetap di Jejak Afrik Indonesia Dan jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton! 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton